Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fictive Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat vilpong sel, sahabat seti IT Fictive Pastinya teman-teman jaringan kalian disana udah pada lemot Udah gak jelas dan pokoknya babi gitu ya Tenang aja coy, kalian jangan panik Karena sekarang IT Fictive kembali update, APN, Telkomsel, tercepat dan banding stabil Agar jaringan kalian disana kembali lancar jaya Biar tidak penyelebar langsung aja Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fictive atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke langsung aja men Di bagian jaringan data kalian tekan lama Kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 teman-teman Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya Oke, yang beling bawah Disitu ada bacaan lama, didikasi, saya tahu APN, kalian tekan Dan Yuuu, 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 mantap banget APN Telkomsel, tercepat dan banding stabil, berhasil diperbaru Maaf ya teman-teman secara Mimin berbeda Karena Mimin lagi sakit Batuknya gak kunjung sembuh Oke lanjut Untuk di bagian nama disesuaikan aja seperti ini Telkomsel update Ya, untuk di bagian nama telom diperhatikan baik-baik Seperti itu Oke, kemudian Untuk di bagian APN-nya teman-teman Disini lagi-lagi wajib disamakan Yaitu internet.smarts.ru Itu sudah disediakan oleh Mimin Tulisan yang besar banget Di bagian layar kaca Jadi monggo kalian sama kan teman-teman seperti itu Oke, ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Ada rekan-rekan kita yang nanya Bang, ini sepertinya sudah deh bang Kemarin-kemarinnya gitu kan Betul Dan Mimin jelaskan Ketika APN itu diupdate Tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah Tidak Artinya ada beberapa item yang memang vital Gak sembarangan dapat dirubah Sehingga Mimin-Nabi Mabini Lapisan-lapisan yang lain Yang nantinya akan diperbarui Seperti itu men Sedangkan untuk di bagian produksinya Gosongin aja Upload-nya Gosongin Nama pengguna sedangkan isi Dan wajib disamakan Seperti ini Ani Agak berbeda ya Ani ini bukan nama orang Intinya wajib aja Samakan ya Jangan banyak Tanya Ani Kayak gitu Kemudian Menurut di bagian kata sandinya Sama dengan nama pengguna Ani Seperti itu Dijamin jaringan telekomsel kalian Kembali sanggar Speednya tak terbendung Teman-teman Kemudian Untuk di bagian servernya Disini lagi-lagi wajib disamakan Yaitu 80.82.50.186 Oke mantap Kita next Sekarang kita bergeser ke bagian MMSI-nya Gosongin aja Dan untuk di bagian proxy MMS-nya disini lagi-lagi wajib disamakan Yaitu 142.44.210.1 74 Oke mantap ya teman-teman Apabila sudah Kita next Sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya silahkan isi 8.0 Seperti ini teman-teman Untuk dibelanjakan port MMS-nya 8.0 Saja Oke mantap Kita next Sekarang kita bergeser ke bagian MMSI-nya Disini biarkan aja Nggak boleh dirubah Karena disitu Sudah ada secara otomatis Apalagi di bagian MMSI-nya Juga lebih rentan Tidak boleh ada perubahan Meskipun nggak sama Khawatir men Takut datanya nggak muncul Ataupun balik lagi ke APN yang pertama Sedangkan untuk di bagian jenis Authentikasinya Kalian pilih yang paling bawah Pop atau cap Teman-teman seperti ini Dan untuk di bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan dua item Ada default dan shuffle Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi Contohnya ada di layar itu Ingat Itu bukan tanda titik Tapi tanda koma Jangan sampai salah Dalam proses pengetikannya men Oke Kemudian untuk di bagian protokol APN-nya Kalian kunci di IPV4 Seperti ini Dan untuk di bagian protokol romping APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPV4 Seperti ini Oke langsung aja kita tekan selesai Di poncuk bagian kanan atas Kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget Jadi APN-nya tercepat dan paling stabil Berhasil diperbarui Langsung aja kita ikutkan Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN-nya tercepat ini Oke Sahabat Telkomsel Wow Gila temen-temennya Gila banget Bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik Untuk di bagian downloadnya Disini tembus di angka 34,8 Mbps Ini sungguh luar biasa sekali ya Kemudian untuk di bagian uploadnya Disini bermain di angka 41 0,7 Mbps dan APN-nya bermain di angka 29ms Mungkin hanya ini yang bisa Mimin bagikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Jangan lupa terus dukung dan support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Agar Mimin tambah semangat untuk terus membantu kalian semua disana Terima kasih telah menonton